Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di akhir tahun 2019 ini, TPID bersama Satgas Pangan melakukan pemantauan di sejumlah pasar modern di Kota Kediri. Dalam pantauan ini, tim menemukan telur dan ayam ras yang dijual dengan harga melebihi harga eceran tertinggi atau HIT yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Tim pengendali inflasi daerah bersama Satgas Pangan Kota Kediri langsung menyisir bahan-bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar modern ini. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan keamanan bahan kebutuhan pokok yang dijual di akhir tahun 2019. Dalam pantauan tersebut, tim menemukan harga telur dan ayam ras yang dijual di atas harga eceran tertinggi sesuai peraturan Kementerian Perdagangan di dua pasar yang dipantau. Dari HIT telur Rp23.000, tim masih melihat telur dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp26.300. Sementara ayam, dari HIT Rp34.000, tim masih menemukan ayam dijual bahkan dengan harga Rp40.000. Dengan temuan ini, tim menghimbau untuk bagian pemasaran mengkomunikasikan harga tersebut ke pihak peternak atau menjalin kerjasama dengan peternak yang telah menetapkan HIT seperti di peternak ayam di Blitar. Ada telur dan ayam, karena memang ada yang lonjakan harga telur, itu sudah ada acuan dari Permendak Perdagangan itu bahwa untuk HIT telur itu tidak boleh melebihi di harga Rp23.000, sedangkan untuk ayam itu harga acuannya tidak boleh melebihi di harga Rp34.000. Tapi untuk telur di kedua pasar modern tadi, kita masih mendapatkan harga jualnya per pilu di Rp26.300. Sehingga kita menghimbau dan memberikan arahan kepada pemasaran untuk mengkomunikasikan lagi kepada peternak yang diambil untuk di ajak kerjasama bahwa ada acuan dari peraturan Menteri Perdagangan untuk harga telur paling tinggi Rp23.000. Sedangkan untuk ayam meras, tadi kita masih mendapatkan harga tertinggi di sini dijual dengan harga Rp40.000, padahal harga acuan tertinggi Rp34.000. Untuk harga sebenarnya settingannya kita sesuai dengan PP, karena ada harga ketika PP itu murah, kita akan memiswaikan dengan harga yang kita pulak ya istilahnya ya. Nah mungkin ini pas ini harganya naik. Nah dari saran dari ibunya tadi, ada peternakan di perintar yang harganya sudah sesuai dengan acuan dari disperidak ya. Mungkin nanti solusinya kita akan join lah atau ambillah disitu supaya harga kita sesuai dengan acuannya. Kalau ini dari mana mas? Itu dari Kediri. Itu dari Kediri. Untuk tempatnya aku kurang paham. Dari Kediri, Yanwa Deddy, KSTV